Pemirsa meski usai pemilu di kota Jambi masih kondusif, tinggabungan TNI Polri masih melakukan patroli di kantor Bawaslu dan KPU. Pihak kepolisian memastikan situasi kamtip mas memang benar kondusif. Jumat malam tim gabungan TNI Polri memantau langsung beberapa lokasi yang disinyalir menjadi titik rawan pasca aksi 22 Mei di Jakarta. TNI dan polisi meninjau langsung keamanan kantor KPU Bawaslu serta gudang penyimpanan logistik pemilu di kota Jambi. Pantauan tersebut dipimpin langsung Wakasat Sabara Polresta Jambi Ibtu Taroni Zebuah. Dari hasil pemeriksaan tersebut Ibtu Taroni Zebuah mengatakan kota Jambi masih terpantau kondusif. Namun demikian petugas TNI Polri akan masih disiagakan di gedung KPU Bawaslu dan gudang logistik di kota Jambi. Kita melaksanakan patroli gabungan TNI Polri dalam skala besar. Kita akan melaksanakan ini hingga tanggal 25 dan atau batas yang nanti akan ditentukan kemudian oleh pimpinan. Patroli ini kita laksanakan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Untuk juga memperlihatkan pada masyarakat bahwa TNI Polri solid untuk menjaga negeri.